Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafat TV Saat ini saya tengah berada di lantai 4 auditorium perpustekaan Kampus B UIN Raden Farta, Palembang Dalam rangka Yudisium ke-44 Fakultas Dawa dan Komunikasi dengan Tema Memujudkan sarjana muslim yang berkualitas Dan mampu bersinergi di era da'wah digital Kamis 21 September 2023 Berikut liputannya Yudisium ke-44 Fakultas Dawa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Farta, Palembang Dilaksanakan di auditorium perpustekaan Kampus B UIN Raden Farta, Palembang Pada Kamis 21 September 2023 Yudisium kali ini mengusung tema Memujudkan sarjana muslim yang berkualitas dan mampu bersinergi Di era da'wah digital Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Rektor UIN Raden Farta, Palembang Prof. Dr. Nyayu Khadija SAG MSI Dekan Fakultas Dawa dan Komunikasi Bapak Ahmad Syarifuddin MA Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Fakultas Dawa dan Komunikasi Dan peserta Yudisium sebanyak 179 orang Ayudwi Lestari selaku lulusan terbaik Fakultas Dawa dan Komunikasi Dalam Yudisium ke-44 Mengatakan Sangat bersyukur bisa mendapatkan Penghargaan Yudisium terbaik Dan motivasi harus belajar Dengan tekun dan aktif di kelas Serta harapan ke depannya Untuk alumni Fakultas Dawa dan Komunikasi Semoga menjadi contoh yang baik Untuk mahasiswa lainnya dan alumni Supaya bisa menjadi orang-orang yang sukses Di kehidupan selanjutnya Hari ini kita meluluskan atau melantik 179 peserta Yudisium Atau alumni baru Sarjana Fakultas Dawa dan Komunikasi Dari 5 program studi yang ada di Fakultas Dawa dan Komunikasi Kami memilih tema Memilih atau menetapkan tema itu Mewujudkan sarjana muslim yang mampu Yang memiliki kompetensi Yang mampu bersinergi kepada Dengan era da'wah di era digital ini ya Tentu memiliki makna bahwa Alumni dari Fakultas Dawa dan Komunikasi Harus memiliki skill Memiliki soft skill Yang relevan dengan Keahlian dari program studi masing-masing Demikianlah liputan yang dapat saya sampaikan Saya Kurdiansah dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton